Mantan istri komedian Sule, Natalie Holscher, tak malu lagi mengumbar kemesraan dengan kekasih barunya Faris. Natalie Holscher bahkan tak segan meminta dipanggil sayang. Kemesraan itu diumbar Natalie Holscher dan Faris dalam kanal YouTube pribadinya pada selasa 8 November. Dalam kesempatan itu, Natalie memberikan kejutan berupa baju baru untuk Faris. Natalie berdalih membelikan baju baru untuk membalas kebaikan Faris kepadanya. Sebelumnya, Natalie juga sempat mengatakan Faris membantu membayar gaji karyawannya. Melihat dua kemeja baru dari Natalie, Faris pun langsung antusias mencobanya. Terlihat Natalie heboh melihat Faris mencoba baju yang dibelikannya. Natalie lantas berusaha keras membunjuk Faris untuk memanggilnya sayang. Melihat reaksi Faris, Natalie lantas keceplosan minta cium pada sang kekasih. Namun permintaannya langsung ditolak oleh Faris. Rupanya pakaian yang dibelikan Natalie sesuai dengan selera Faris. Selain itu, Natalie juga tak segan mengungkap kebaikan Faris. Janda satu anak itu mengaku dibantu Faris memenuhi kebutuhan bulanan. Seusai dekat dengan Faris, Natalie menyebut pengeluaran bulanannya berkurang. Diketahui Natalie Holscher sudah mengenalkan kekasih barunya pada keluarga besar. Hubungan Natalie Holscher dan Faris sudah mendapat restu dari sang oma Luki Paloh. Dalam acara keluarga besar, Luki Paloh bahkan memberikan sejumlah nasihat pada Natalie Holscher dan Faris. Luki Paloh menilai Natalie Holscher dan Faris merupakan pasangan serasi. Ucapan Luki sontak mengundang gelak tawa Natalie dan Faris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.